Yuhalo kawan, selamat datang kembali di channel gua Dalam game Digimon Realize Global Version Beberapa video yang lalu, ada banyak banget orang-orang yang nanya Kapan bang? Jazzmon X rilis bang? Bang, abis Lovely and Gimon, apakah Jazzmon X bang? Bang, Lovely and Gimon, kapan beresnya bang supaya Jazzmon X rilis? Nah, ini dia jawabannya Akhirnya, tadi jam 10 pagi rilis juga notice-nya dari game-nya sendiri ya Kalau misalnya kalian lihat di bagian notice, itu udah keluar informasinya Bahwa besok, tanggal 15 Juni 2021 jam 10 pagi Kita akan kedatangan banner X Antibody yang berikutnya setelah Belzimon X semarin Yaitu adalah Jazzmon X Tenacious ya Ini adalah salah satu X Antibody yang sangat-sangat recommended banget untuk dimiliki Kenapa? Karena dia sangat kuat sekali dan luar biasa banget Gua gak perlu bilang apakah harus gacha atau enggak Kalau kalian punya rubinya wajib banget gacha di banner ini menurut gua ya Dan kita akan mulai bahas si Jazzmon X ini Kenapa dia begitu kuat? Kenapa dia menjadi sangat worth it untuk digacha? Let's go! Kita mulai bahas Jazzmon X Jadi Jazzmon X ini adalah Digimon X Antibody Tenacious kedua Kalau gua gak salah inget ya Setelah sebelumnya kita sudah punya Magnamont X Magnamont X sendiri adalah salah satu Digimon X Antibody yang sangat worth it juga pada waktu itu ya Sangat berguna banget untuk Underworld Dungeon Dan Jazzmon X ini dibandingkan dengan Magnamont X itu dia sayangnya lebih powerful ya Kok dibilang sayangnya? Ya karena memang kalau misalnya kalian berpikir untuk skip di banner ini Gua sangat tidak menyarankan ya Karena ini bagus banget Digimon ini ya Kalau Magnamont X kemarin itu dia lebih ke anti-null ya Banyak nulnya gitu Terus juga dia multi-hit ya kan Terus juga dia criticalnya kali 4 Jazzmon X ini bisa gua bilang lebih gokil ya Kenapa? Kita mulai bahas aja dari statusnya ya Di level 99 dia punya darah 9094 Wait tunggu dulu Ini kenapa kecil sekali? Karena dia memang fokusnya bukan ke darah Tapi ke attack Karena bisa dilihat di powernya ada di 6731 Jarang banget nih gua ngeliat ada Digimon Tenacious yang punya power setinggi ini Ini gokil sih gokil banget gitu Terus juga dia punya defense 3673 Hmm ini unik sekali ya Digimon Tenacious ya X anti-body pula tapi defensenya di bawah 4000 Sesuatu sekali Tapi balik lagi tadi gua bilang ya Karena dia punya power tinggi banget Termaafkan sama sekali Buat gua ini termaafkan banget lah Dan dia punya base speed 27 Cukup tinggi untuk ukuran Tenacious sekalipun ya Dia juga rilis dengan special pluginsnya yang ada di power plus 700 Dengan critical plus 25% Dan juga defense 251 Serta HP plus 1000 Jadi kalau misalnya kalian pakai kedua plugins ini Dan dua-duanya dipakai ya Targetnya itu baik yang slot 1 dan slot 2 nya Maka kalian akan punya darah di 11.000 Total di awal di level 99 Dengan power ada di 8.100 Gila ini tinggi banget nih Untuk ukuran Tenacious sekalipun ya Luar biasa banget ya Kita akan mulai bahas aja ya Main skill, sub skill dan juga passive skill Dari si Jasmine X ini Dan kenapa dia menjadi Digimon yang sangat gokil banget Oke main skillnya adalah Feast of Judgment Di level 10 itu 1300% damage Ke random enemies 3 kali ke single target ya 1300% single target Wow Ini Sangat Sangat Mematikan sekali ya Mengingat kalau kemarin aja Belzimon X itu 1200% Dua target Dua kali itu sakitnya Ya Allah Apalagi ini ya Walaupun ini single target Dalam artian Berarti lebih sedikit Digimon yang mati ya Tapi Perspektifnya kita ubah coba ke Maximum damage yang bisa dihasilkan Ini gila banget sih Udah bisa ketebak banget nih Kalau untuk last battle ini No brainer sih menurut gue Jasmine X ini mantep banget ya Selain itu juga dia ignore enemy block Dan dia juga punya buff yang Sebenernya ini buff yang sama dengan Saku Yaman Tenacious ya Jadi dia ngasih power Unique buff ya 25% dan maksimum 75% Ke party yang Tenacious Jadi ini bagus banget ya Gue pikir dia gak punya Tapi ternyata Dia juga punya Jadi antara Saku Yaman dan juga Jasmine ini Punya buff yang sama ya Bisa ningkatin Atau bisa memberikan unique buff Untuk Tenacious Power jadi semakin tinggi Dan ini bisa di stack dengan power buff ya Jadi kalau misalnya kalian punya Ancient Gremont juga Sub skillnya itu bisa banget Di stack dengan unique buff ini Dan juga dia punya shield 3500 ya Hmm Untuk party lagi Gila ini sih keren banget Menurut gue Nah kemudian di sub skillnya Ada error attack impact Di level 10 itu 200% damage to all enemies Kemudian juga reduce buff 2 turn Uff Lumayan ya 2 turn ini Meskipun terlihat remeh Tapi ini bagus loh Jangan salah ya Ada 60% chance untuk error juga Dan Ini juga sama ya Dia mempunyai buff Unique buff tadi 25% Dengan maksimal 75% Wow Ada reduce buff 2 turn ini Jangan salah ya Dikombinasi dengan Misalnya kalian punya siapa ya Fang Longmon 3 turn plus 2 turn Jadi 5 turn Ini berguna Kemudian kalian punya Misalnya Belzimun X juga 4 turn ya kan Di sub skillnya Kalau misalnya 4 Apa namanya 4 kali hit itu kena semua Jadi 4 turn reduce buff Kemudian juga ditambah ini Jadi 6 turn gitu kan Reduce buffnya ini juga lumayan bagus Kalau misalnya ada juga si Omega Shoutmon ya kan Itu 7 turn Ditambah ini 2 turn jadi 9 turn Wah ini mantep banget sih Menurut gue Tidak ada salahnya ya Reduce buff tuh Walaupun cuma 2 turn itu Tetap bagus ya menurut gue Luar biasa banget Nah Tidak cukup sampai disitu Justru pasifnya ini ya Menurut gue membuat dia Menjadi semakin Strong banget gitu Gak hanya di main skillnya aja ya Pasif skillnya Yang pertama itu 1,5 kali damage Ketika bertemu dengan Brave Calm Dan juga death Wow Wow banget ini Ini jelas untuk class battle sih Wah gila sih Ini top tier banget ya Sangat-sangat top tier Nah Ini yang paling gue suka ya Ternyata dia punya Decrease all enemy status Abnormality resistance 40% Yang mana ini Gue rasa sih Bisa menggantikan Azul longmon gue sih Wah ini gue sih pasti gacha sih Ini Jadi spawn actionnya Aduh Gue pengen banget Jadi punya dia nih sekarang Dan Yang bikin sangat OP Yang bikin dia menjadi Sangat-sangat-sangat OP Itu adalah Karena dia punya CT reduction 70% 2 kali Bayangkan Main skillnya tadi tuh 1300% damage 3 kali Untuk single target ya 1300% 3 kali Untuk single target Di CT reduction 2 kali Main skillnya ini aja Udah berapa juta damage Wah Maksimum damage 20 juta ini Sangat-sangat memungkinkan sekali Gue rasa aja Sekarang udah banyak ya Yang punya kayak gitu ya Dan Dengan adanya ini sih Luar biasa banget sih Jasmine X ini Aduh Gue jadi kepengen banget nih Punya Jasmine X ini Besok Gacha nih kayaknya gue nih Hahaha Wah Oke sekarang kita akan mulai Langsung bahas aja Rollnya si Jasmine X ini Bagusnya dimana Untuk underworld dungeon Jelas ya Underworld dungeon ini Bagus banget X Antibode apapun ya Meskipun itu yang Rilisan awal kayak Metal Garurumon X Wargremon X Itu sangat-sangat bagus ya Untuk dipake di Underworld dungeon gitu Dan tidak terkecuali Dengan adanya Jasmine X ini Gue rasa sangat-sangat Bagus banget Terutama dia bisa Dikombinasikan dengan Sakuya Mon Terus juga dengan Volcanic Dramon Untuk nambahin defense-nya kan Dan juga dia punya CT reduction ini Yang sangat berguna banget Di underworld dungeon itu Percayalah CT reduction itu Sangat-sangat bagus ya Dan Ah ini sih mantep banget sih Untuk Apa namanya Underworld dungeon Apalagi dia 1,5 kali Ketemu brave Calm death itu Hampir semua Digimon Di underworld dungeon itu Kena semua Kecuali defaulted Tapi kayaknya juga jarang deh Defaulted Well yang jelas Untuk X Antibode Atau X Spiral Ini pasti tembus ya Ini enak banget sih Mantep Mantep banget Ini gue sangat menyarankan banget Untuk dibawa Ke underworld dungeon ya Kemudian untuk Class battle Jelas ya Numero 1 Kalau menurut gue ini Numero 1 Untuk class battle sekarang ya Dengan adanya Dia sendiri aja ya Itu gue yakin Damagenya udah mungkin 10 juta masuk Dengan asumsi kalian punya Apa namanya Defense buff juga ya Maksud gue yang defense down buff juga Terus kalian punya power buff juga Meskipun gak yang 90% Kayak Ancient Greymon Gak yang 65% Kayak Banco Leomon gitu kan Untuk defense down musuh Tapi dengan yang misalnya kalian punya yang 40% aja Terus kalian juga punya yang attack Yang 80% Kayak dari yang Digimon Ultima Itu damagenya udah maksimum banget Menurut gue udah sakit banget ya Apalagi kalau kalian bisa kombinasiin dengan Digimon meta sekarang Kayak Ancient Greymon Kemudian juga dengan Banco Leomon gitu kan Atau Digimon lain yang bisa naikin attack Dan powernya dia gitu kan Aduh Gue rasa sih sakit Wah udah sih Untuk class battle sih 20 juta Yakin gue Ini class battle spiral berikutnya Bakalan lumayan sengit ya Easy peasy Insya Allah 20 juta Aduh Gue pasti bakal awakening dia cukup tinggi Mungkin sampai 125 lah minimal ya Super awakening sampai 125 tuh udah cukup banget lah Untuk maksimum damage 20 juta Di class battle yang spiral rate nya Aduh gue gak sabar banget nih Untuk punya Jasmine X Nah Kalau untuk battle park Well Sebenernya Bisa banget dipake ya Terutama untuk yang sub skill nya Ya kan Dia bisa kasih error ya kan Terus juga dia bisa kasih shield Di main skill nya Main skill nya juga cukup sakit Walaupun single target gitu ya Yang Sebenernya yang paling bikin dia Sangat-sangat bagus Untuk dibawa ke battle park Adalah bahwa dia punya Apa namanya Debuff Resistance musuh 40% ini ya Ini bener-bener bisa menggantikan Perannya Azulongmon Kalau di gue ya Gue juga ngerasa sebenernya Azulongmon itu Digimon yang Cukup ringkih ya Sering mati gitu kan Dan damage nya gak sesakit itu Walaupun ya Sebenernya dia bisa nge-backup Beberapa Digimon gue yang lain Untuk ngasih debuff resistance gitu Atau ngasih debuff ya Ke musuh kayak misalnya slip Abis itu juga Kadang-kadang dia bisa ngasih blind gitu kan Shock juga lumayan sakit Dari sub skill nya gitu Tapi Gue Rasa dari segi status nya Masih kalah jauh lah ya Sering Sering banget itu Gue ngerasain dia mati Karena terkena serangan Fanglongmon gitu Sering tembus gitu kan Event nya Jadi Gue merasa bahwa Dengan nanti gue ganti dengan Jazzmon X Kalau gue dapet ya Akan membuat tim gue Menjadi lebih solid ya gitu Jadi Gue sangat-sangat Menantikan sekali Adanya Jazzmon X ini gitu Gue yakin Tim gue akan menjadi lebih solid Kalau gue punya Jazzmon X ya Dan kalau misalnya kalian punya Sakuya Montenious Itu pasti akan menjadi Kombinasi yang mematikan sekali So Kita akan langsung saja Ke Kesimpulan akhir ya Bahwa Gue gak perlu bilang Apakah harus gacha ya Karena ini adalah banner Yang menurut gue Harus banget untuk digacha Kalau misalnya kalian ingin fokus Damage nya maksimum ya Di spiral rate ya Atau di event Class battle Ini adalah Digimon yang sangat-sangat Recommended banget gitu Karena dia sendiri Dengan solo sendiri aja Udah sakit banget Damage nya gitu Udah bisa berjuta-juta damage Untuk dirinya sendiri gitu kan Apalagi kalau kalian bisa punya Buff Apapun support apapun Yang bisa ngebantu dia Itu akan menjadi Sangat luar biasa Bahkan Kayaknya ngebawa SBM yang Tenacious Juga bisa ngebantu Raw damage nya di awal gitu kan Kalau misalnya kalian Gak punya support buff yang lain gitu Wah ini Jazzmon X Akan menjadi sangat-sangat Luar biasa lah gitu Aduh gue Gak sabar banget sih Menantikan besok Gue yakin bakal banyak banget Yang gacha di banner ini Dan gue yakin juga akan Mungkin Banyak Apa namanya Akun-akun tuyul lagi Yang nongol ya Untuk mulai main Dan berusaha mendapatkan Si Jazzmon X ini ya Karena emang bagus banget sih Dia ini Bagus banget Wah ini adalah Salah satu XRT body Yang sangat-sangat recommended Banget untuk dimiliki gitu So Mungkin segitu aja Dari gue Untuk video Preview mengenai Jazzmon X ini Gak terlalu panjang Langsung to the point aja ya Bahwa ini adalah Digimonnya sangat bagus banget Gue pengen tau Apakah kalian akan gacha Atau tidak di banner ini Gue Lebih penasaran Kenapa kalian gak mau gacha sih Sebenernya Kalau misalnya mau gacha Kan jelas ya Karena gue juga merekomendasikan Nah tapi Kalau ada yang gak mau gacha ini Gue pengen tau deh Coba Kasih tau Alasan kalian Kenapa kalian tidak mau gacha Di banner ini Taruh di kolom komentar Gue pengen tau banget nih Alasannya kenapa gitu Apakah karena kalian Pengen menantikan Super personality Sampai kalian bener-bener Gak mau gacha di banner ini Atau Karena kalian punya alasan lain Boleh taruh di kolom komentar Nah sebelum gue mengakhiri Video kali ini Gue mau ngecapkan Terima kasih sebesar-besarnya Sekali lagi kepada Riusamu dan juga Korto Sebagai pemberi informasi Di Digimon Discord global Ya thank you banget Tanpa adanya informasi dari kalian Tentu saja gue gak bisa bikin Preview seperti ini Dan terima kasih juga Buat kalian yang udah nonton video ini Sampai kita ketemu lagi Dalam video Digimon Realize Part yang berikutnya Di channel ini ya Gue gak tau apakah gue nanti Akan bikin video gachanya live Atau gak Tapi silahkan dinanti aja Di channel gue Oke Sampai kita bertemu lagi Bye bye Sampai jumpa